Oke teman-teman, di video ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan autentikasi dua faktor di Instagram Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, dengan kita mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor ini di akun Instagram kita Maka akun kita akan lebih aman, teman-teman Sebab dengan fitur ini, setelah kita memasukkan skatosan di akun Instagram kita Di sini kita masih perlu harus menverifikasi diri kita dengan cara menunggu kode verifikasi Yang dikirimkan oleh Instagram ke HP kita, baik itu melalui SMS ataupun WA Nah, jadi nantinya kode tersebut kita harus memasukkan ke halaman login Jadi di sini kita perlu dua kali verifikasi untuk bisa login ke akun Instagram kita Jadi akan lebih aman dan safe ya, teman-teman, dengan kita mengaktifkan fitur ini Nah, untuk caranya sendiri itu gampang ya, teman-teman Jadi pastikan, teman-teman, untuk simak videonya sampai selesai Langsung saja kita praktekkan untuk cara mengaktifkannya Di sini langkah pertama, langsung saja kita buka saja aplikasi Instagram yang ada di HP kita Kita buka, teman-teman, aplikasinya Nah, di sini saya sudah login ke akun Instagram saya ya, teman-teman Jadi, teman-teman bisa login terlebih dahulu bila belum login ke akun Instagramnya Nah, untuk cara mengaktifkannya, di sini kita langsung saja pergi ke profil Instagram kita Di sini kita klik saja ikon profil kita yang ada di bawah kanan pojok ini, kita klik Tunggu, nah ini dia adalah akun Instagram saya Nah, di sini langsung saja untuk mengaktifkannya, kita klik saja garis 3 yang ada di kanan atas ini, kita klik Selanjutnya, kita pilih lagi pengaturan, kita buka pengaturan Nah, setelah terbuka pengaturannya seperti ini, di sini teman-teman bisa pilih lagi keamanan kita buka Bagian menu keamanan kita buka Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada autentikasi 2 faktor Untuk mengaktifkannya, kita buka saja menu autentikasi 2 faktor, kita klik Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tambahkan keamanan ekstra ke akun Anda Autentikasi 2 faktor melindungi akun Anda dengan meminta kode login saat Anda login ke perangkat yang tidak kami kenali Nah, di sini bila teman-teman sudah yakin ingin mengaktifkannya, kita lanjut saja, klik mulai yang bawah ini, kita klik Nah, di sini ada pilihannya ya teman-teman, ada aplikasi autentikasi, ini yang direkomendasikan Kedua ada WhatsApp dan yang ketiga ada SMS Jadi teman-teman bisa mendapatkan kode verifikasinya melalui aplikasi autentikasi atau WhatsApp ataupun SMS Nah, di sini saya akan mengaktifkan dua saja ya teman-teman, yaitu WhatsApp dan SMS Nah, untuk yang paling atas ini, aplikasi autentikasi ini rada ribet ya teman-teman Jadi saya tidak akan mengaktifkannya, di sini kita aktifkan WhatsApp Nah, di sini sudah langsung otomatis ada nomor HP saya ya teman-teman, yang terus daftar di WhatsApp Karena akun Instagram saya sudah ada nomor teleponnya Bila punya teman-teman, akun Instagramnya belum ada nomor teleponnya Teman-teman bisa masukkan saja di sini ya, seperti ini, tanpa ada 0 di depannya Karena sudah ada plus 62 Setelah nomornya benar, kita langsung saja klik selanjutnya ini ya teman-teman Ikon panah ini, kita klik Nah, di sini kita disuruh masukkan kode konfirmasi Di sini kita tinggal menunggu kode konfirmasi yang dikirimkan oleh Instagram ke nomor kita ya teman-teman Di sini kita sudah mendapatkan kodenya, kita buka teman-teman Untuk kodenya yaitu 397485 Di sini kita masukkan saja ya teman-teman 397485 Pastikan kodenya benar, sesuai dengan yang dikirimkan Instagram ke nomor kita Seperti itu ya teman-teman, selanjutnya kita centang saja Kita cek please, ini tunggu Nah, tadi yang untuk SMS sudah aktif ya teman-teman WhatsApp seperti tadi ya teman-teman, sama saja Di sini kita langsung saja Klik saja selanjutnya yang bawah ini Kita klik teman-teman Tunggu, loading Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu Nah, ini dia kodenya sudah masuk ya teman-teman Kodenya dari Instagram yang dikirimkan ke WhatsApp kita Di sini kita buka Kodenya yaitu 641829 Kita masukkan saja ya teman-teman Kodenya yang kita dapatkan melalui WhatsApp 641829 641829 Pastikan kodenya benar ya teman-teman Di sini kita centang Kita klik lagi Nah, tunggu Nah, selanjutnya Di sini ada kode pemulihan ya teman-teman Di sini ada kecerangan ya Jika ponsel Anda hilang Atau tidak bisa menerima kode melalui SMS Atau aplikasi autentikasi Anda bisa menggunakan kode cadangan ini Untuk kembali masuk ke akun Anda Simpan kode tersebut di tempat yang aman Di sini kita screenshot ya teman-teman Untuk menyimpan kodenya Seperti itu Kita screenshot Nah, di sini kita sudah berhasil screenshot Kemudian kita kembali ya teman-teman Nah, di sini sudah berhasil aktif ya teman-teman Baik yang melalui SMS maupun WhatsApp Nah, ini dia WhatsApp sudah menjadi default dari Autentikasi dua faktor di akun Instagram ini Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk cara mengaktifkan autentikasi dua faktor Di akun Instagram kita Semoga video ini bermanfaat Sekian dari saya Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya